Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi di video-video dari kami ya bengkel-bengkel sederhana seperti ini ini ada kejahatan kita yang salah satu ini ada mobilio mobilio lebih servis rekstir Anda afraid juga ini untuk menggunanya ya kita turun mesin terus ini cuman kalau yang terolak kita perbaikan di power steering nah kembali ke pokok video mas apakah servis rekstir mobilio bisa dilakukan ya atau rekstir mobilio bisa direpare ini kan nah ini dia ini adalah komponen-komponen ya motornya mana ya motornya sebuah rekstir ya milik mobilio namun ini sudah dilakukan perbaikan ini kita lakukan overboss nah ini kebanyakan busingnya ya busingnya itu mengalami oblak habis jadi menimbulkan bunyi ini trouble-nya adalah bunyi di jalan keriting atau kasar sedikit ya itu bunyi kayak ketukan tutup-tutup-tutup begitu namun kita lakukan pengecekan di bagian terot long terot semuanya aman ini ya terot kita katakan aman itu seperti ini enggak oblak ya Nah kalau kalau seperti ini rusak nggak sih ini enggak rusak ya seperti ini aman aja Nah kalau kita ginikan kok dia ada jeda itu kita katakan rusak itu juga untuk lengkeretnya ini adalah long terot ya long terot ya long terot jangan lupa ini di cek kalau ada kebocoran atau sobek harus diganti soalnya biasanya rusaknya rekstir ini rata-rata habis dimasukkan air nah air itu masuk dari mana masuk dari sini yang bocor ya jadi kita lewat banjir atau genangan air biasanya masuk nah timbul karak nah ini kalau ini nih rusaknya disini ini nggak kita pusing ya ini udah kita pasang cuman belum semuanya nah yang perlu diperhatikan pada saat apa ya pemasangan ini ada sensor sudut ya sensor sudut seperti ini sensor yang memberi signal torku ya kalau kita scan itu ini ini cara kerjanya dia naik turun ya kerjanya naik turun apabila kita putar kanan dia ya pokoknya naik turun nah putar kanan dan kiri nanti saling berbalik untuk inputnya disini di dalam sini mirip dengan sweep Suzuki ya di sini ada motor-motor ya motor-motornya seperti apa motornya seperti ini ini motornya-motornya 20 volt ini yang tidak kan nih ini biasanya sih kalau rusak-rusak elektrik seperti ini kita memang harus punya scanner ya cuman ini kan bukan rusak bagian elektriknya jadi ya untuk pengasangan simple aja sih nggak ada yang berbeda di sini ada setelan ya setelan ini perlu diperhatikan nah apabila kuningannya itu aus atau sudah habis perlu diganti wajib ya terus yang lain ya sederhana aja terus apa lagi yang harus diperhatikan pada saat pemasangan ya pemasangan ya sini ada sil-hasil nih saya pernah mendapati di sini habis dilakukan perbaikan mungkin sebelumnya motornya namun ini nggak dipasang siloringnya akhirnya apa masuk air ya dan terendam setelnya berat EPS nya nyala nah ini wajib nih diingat nih jangan sampai ketinggalan pada saat pemasangan sil-silnya ya apabila perlu menggunakan gasket atau lain mungkin itu lebih baik ini juga hidrolik posteri ini punya Corolla ini dari per nah ini kalau keluhannya bocor kalau mobil ini ya ini nggak usah kita bahas nah keluhannya halo plus minusnya kalau yang model hidrolik seperti ini ya rawan bocor kalau yang model EPS seperti ini biasanya sih rawan bunyi rawan bunyi ya terutama di bagian busing terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.